Bawang kata sini saya ucapkan sebagai permukaan bumi Jadi dalam pergerakan nempeng itu nanti saya akan sampaikan bahwa ada 3 jenis pergerakan nempeng Nah, dalam pergerakan nempeng bisa dipraktekan seperti ini Yang pertama itu ada divergen, yaitu pergerakan bumi atau nempeng yang saling menjauh Jadi kita geser, dia saling menjauh, jadi anak-anak bisa melihat apa yang dihasilkan dari pergerakan bumi yang saling menjauh ini Yaitu lembah, ketika lempengan bumi saling menjauh Contohnya dia ada lembek India dengan lembek Eurasia Ketika saling menjauh, maka akan dihasilkan lembah atau celah bumi Kemudian ketika pergerakan nempeng yang kedua itu ada konvergen, yaitu saling mendekat atau bertumpukan Contohnya pada lembek India dan Eurasia, maka dia akan mendekat sehingga akan membentuk pegunungan Seperti ini, jadi siswa bisa melihat bentuknya Contoh yang bisa kita ambil adalah yang paling dekat seperti pegunungan yang ada di Himalaya atau Empalak Jadi bisa langsung anak-anak bayangkan bagaimana bentuk atau proses terbentuknya pegunungan tertinggi itu Nah kemudian yang ketiga ada transform yang saling menjauh Artinya pergerakan bumi, lempeng bumi itu saling menjauh Jadi bisa kita terangkan langsung lempeng itu menjauh bagaimana Nah hasil yang dihasilkan dari lempeng yang jauh ini adalah sesat Atau batas-batas lempeng yang bisa kita contohkan misalnya di Sulawesi Nah gempa yang terjadi di sana itu adalah akurat pergeseran sesat Yang dilakukan oleh pergerakan lempeng jenis transform Itu dia, terima kasih